Jadi ini semua serba kebetulan gitu ya ketika Pak Jokowi yang tiba-tiba pakai baju raja padahal sebelumnya biasanya pakaian adat gitu ya, pakaian suku gitu ya tapi kemudian tahun ini pakai pakaian raja gitu Selamat malam semuanya Sebenarnya dalam beberapa hari terakhir ini ada banyak sekali orang yang bertanya-tanya Pak Jokowi kenapa? Karena sosok Jokowi yang kita bangga-banggakan, yang kita idolakan sebelumnya sekarang jadi seperti orang yang berbeda, kita jadi tidak kenal lagi sosok Jokowi hari ini gitu benar-benar orang yang berbeda sama sekali dibandingkan tahun 2014 dan tahun 2019 Nah pertanyaan ini, ini sebenarnya ditanyakan oleh banyak orang dan saya juga punya data dan beberapa analisa terkait kenapa terjadi perubahan politik yang sangat-sangat drastis dari seorang Presiden Jokowi tapi semalam, semalam teman saya nelpon gitu ya teman saya ini ya cukup bijaksana, orang yang sering memberikan nasihat-nasihat kepada saya nasihat politik, nasihat usaha dan sebagainya gitu ya intinya semalam beliau nelpon sekitar jam setengah sepuluh malam gitu ya saya juga kaget, ini ada apa nih? malam-malam nelpon gitu ya, hari libur lah gitu intinya beliau menyampaikan satu pesan yang cukup penting menurut beliau yang pada intinya beliau ini adalah pendukung Pak Jokowi yang juga sangat cinta dengan Pak Jokowi sangat loyal sekali dengan Pak Jokowi dan bahkan merasa bahwa dirinya itu ya mirip dengan Pak Jokowi gitu dalam tindakan dan kebijakan-kebijakan yang diambilnya jadi memang fan beratnya Pak Jokowi lah lalu semalam beliau itu nelpon ke saya gitu ya ya sebenarnya beberapa kali juga beliau sudah nelpon dan bingung juga kenapa terjadi perubahan yang cukup drastis dari orang yang kita sayangi ini bernama Pak Jokowi ini gitu nah semalam ini beliau cerita menurut beliau gitu ya beliau sudah sedikit mendapatkan satu jawaban karena kalau dari sisi analisa logis beliau itu susah untuk memetakan tapi semalam katanya beliau sampai berkomunikasi dengan temannya atau guru spiritualnya yang menanyakan gitu kenapa terjadi perubahan drastis dari sosok Pak Jokowi nah kesimpulan teman saya ini itu karena Pak Jokowi kesurupan itu bahasa beliau lah kesurupan itu bahasa beliau gitu ya intinya Pak Jokowi itu gak biasanya gitu jadi seperti orang kesurupan dan menurut analisa spiritualnya katanya karena Pak Jokowi itu pada Agustus lalu mengenakan baju raja gitu jadi biasanya kan Agustusan itu Pak Jokowi mengenakan baju-baju adat gitu mulai dari baju-baju adat apa namanya suku badui gitu ya suku sasa, sabu, bangga belitung dan sebagainya ada banyak lah baju-baju adat yang pernah digunakan sama Pak Jokowi ketika upacara Agustusan gitu tapi tahun ini atau Agustus kemarin itu Pak Jokowi mengenakan baju raja bukan lagi baju adat, baju raja gitu jadi menurut teman saya ini ya mungkin karena Pak Jokowi itu mengenakan baju raja jadi jadi pengen jadi raja ya karena baju itu memang kadang-kadang mempengaruhi kita mempengaruhi imajinasi kita kalau kita pakai baju yang agak loreng-loreng TNI itu meskipun badan gak sipek rasanya wah tegar sekali kayaknya gitu kan atau kita kalau sedang pakai jas itu kayaknya sukses sekali gitu meskipun cicilan masih banyak jadi kadang baju itu memang mempengaruhi gitu nah menurut teman saya ini ya mungkin karena Pak Jokowi itu mengenakan baju raja sehingga sekarang dia ingin anaknya meneruskan gitu karena dia merasa raja makanya kesurupan atau bahasa lainnya mungkin kemasukan satu energi atau imajinasi sebagai raja ya samalah seperti imajinasi atau energi kalau kita menggunakan pakaian-pakaian yang lain kalau kita pakai pakaian polisi, tentara kan kayaknya gagah gitu kan meskipun sebenarnya enggak gitu kan ya jadi kalau saya ingat pada bulan Agustus lalu ketika Pak Jokowi mengenakan baju raja ini raja Paku Buwono gitu memang sebenarnya ada beberapa orang yang protes dan enggak terima dengan baju yang dikenakan oleh Pak Jokowi karena baju ini tuh kayak ini kayak raja amangkuran gitu raja yang zolim di zamannya yang bengis dan jahat gitu ya dan Pak Jokowi jadi seperti itu gitu jadi ada juga beberapa orang yang protes dengan baju yang dikenakan oleh Pak Jokowi pada Agustus lalu tapi suara-suara penolakan itu tidak terlalu terdengar gitu karena ya biasalah pendukung Pak Jokowi itu cenderung membiarkan atau seperti kata Gunawan Muhammad kita itu cenderung berpasangka baik dengan Pak Jokowi sehingga ya semuanya seolah-olah baik memang sudah dipersiapkan dan sebagainya tapi dari sisi saya pribadi memang ketika bulan Agustus lalu itu sempat juga mempertanyakan soal lagu rungkat yang dimainkan di istana ketika Agustusan gitu karena ya mungkin maksudnya ingin apa namanya melanjutkan tren seperti yang dilakukan di tahun sebelumnya lewat farel yang nyanyi lagu apa namanya ojo dibanding-banding ke gitu ya mungkin ya kemauannya atau settingannya seperti itu supaya ya meledak lagi supaya bergoyang lagi istana dan sebagainya tapi memilih lagu rungkat di acara Agustusan itu memang tidak pas gitu karena salah satu lirik dari lagu rungkat itu kan kehilangan kamu yang paling tak sayang dan itu yang nampaknya sekarang kita sedang rasakan bersama-sama gitu kita kehilangan Pak Jokowi yang paling kita sayang selama ini gitu kan kehilangan kuesing paling tak sayang gitu jadi ini semua serba kebetulan gitu ya ketika Pak Jokowi yang tiba-tiba pakai baju raja padahal sebelumnya biasanya pakaian adat gitu ya pakaian suku gitu ya tapi kemudian tahun ini pakai pakaian raja gitu lalu kemudian soal lagu rungkat itu juga dipertanyakan saya nggak tahu apakah itu ada kaitannya benar tidaknya gitu ya tapi pada intinya itulah yang disampaikan sama teman saya semalam yang menurut beliau dia sangat yakin dengan guru spiritualnya ini dengan temannya ini memang inilah yang kemudian membuat Pak Jokowi jadi berubah katanya saya nggak tahu gitu ya kalau urusan spiritual itu saya juga punya lah beberapa guru bahkan orang tua saya juga ya cukup bisa lah untuk berbicara soal hal-hal yang tidak kasat mata tapi sampai sekarang saya belum menanyakan kenapa terjadi perubahan-perubahan seperti itu sampai hari ini saya masih mengumpulkan data-data terkait perubahan politik atau langkah Pak Jokowi di Pilpes 2024 mendatang karena sebelumnya sempat mendukung Pak Ganjar tapi kemudian tiba-tiba berubah pikiran gitu tapi kalau dari cerita teman saya semalam memang cukup pas gitu ya cukup-cukup kebetulan gitu karena bulan Mei lalu Pak Jokowi masih bilang gitu soal ide untuk memasangkan Prabowo dengan Gibran itu Pak Jokowi bilang masa nggak gitu aja didengerin lah gian ini masih wali kota 2 tahun yang logis aja lah itu bulan Mei gitu sebelum Agustus sebelum pakai baju aja bisa jadi memang ada efek atau energi dari pakaian raja itu tapi dari sisi kacamata sederhana saya sebagai orang biasa sebagai rakyat biasa gitu ya saya coba memahami apa yang sedang terjadi kepada Pak Jokowi itu dari sudut pandang kita semua sudut pandang awam karena kalau kita berkaca kepada diri kita sendiri memang kita adalah seorang manusia yang dalam beberapa kesempatan kita susah sekali untuk melepas sesuatu yang kita sayang melepas sesuatu yang sudah menjadi milik kita jangankan kursi presiden dengan segala fasilitas privilege dan fasilitas-fasilitas VIP-nya gitu ya jangankan kursi presiden bahkan mobil saja mobil bekas atau mobil yang sudah kita kenakan selama bertahun-tahun dan sudah mulai kurang enak atau sudah waktunya untuk diganti itu kadang-kadang ketika kita ingin melepasnya itu kita kesusahan atau gak ikhlas atau kayak masih berat hati padahal ini gak dilepas apa namanya dilepas apa adanya tapi dapat ganti dapat ganti uang gitu kan dijual gitu tapi tetap aja rasanya itu kayak eman gitu meskipun sekalipun kita tahu kita akan beli mobil yang lebih baru yang mesinnya lebih bagus lebih baik dan sebagainya tetap aja ketika proses untuk melepaskan mobil ini kita kayak ya kayak apa ya kayak ada rasa yang kurang gitu kayak ada rasa yang gak puas hati dan sebagainya gitu itu baru mobil yang harganya cuma ratusan juta apalagi ini kursi presiden yang harganya ribuan triliun ya karena pemerintah itu kan menguasai anggaran sampai ribuan triliun gitu kan jadi ya wajar kalau kemudian Pak Jokowi dan keluarganya seperti mungkin ada rasa perasaan keberatan di akhir-akhir masa jabatan dan ingin melanjutkan lewat Gibran gitu ya ingin melanjutkan lewat anaknya makanya kemudian Mas Gibran jadi cawapres itu dari sudut pandang atau pengalaman-pengalaman saya selama ini jadi ya jangankan kursi presiden gitu mobil bekas aja yang sudah bekas yang harganya cuma ratusan juta gitu itu aja kita eman untuk ngelepas gitu apalagi kursi presiden jadi ya mungkin itulah salah satu faktor atau penyebabnya kemudian faktor lainnya adalah kita sebagai manusia yang terdiri dari daging dan tulang ini memang cenderung kesusahan untuk menurunkan gaya hidup jadi ya kalau selama ini sudah terbiasa dengan VIP kemana-mana bisa oke gitu ya mau kemana aja ada pesawat kepresidenan gitu kan mau kemana aja bebas ada yang ada yang fasilitasi gitu ya gak perlu keluar uang keliling Indonesia bisa kapan aja dan sebagainya keliling keluar negeri sekalipun bisa bawa keluarga dan seterusnya itu kan adalah sesuatu yang ya tidak dimiliki oleh orang lain atau tidak akan dimiliki oleh Pak Jokowi kalau Pak Jokowi sudah menjadi mantan presiden atau tidak lagi menjadi presiden Indonesia semua fasilitas privilege atau layanan VIP itu itu akan berkurang sangat-sangat drastis nah kita manusia gitu ya itu memang cenderung ketakutan atau cenderung tidak bisa untuk menurunkan gaya hidup gak usah presiden deh gak usah kursi presiden yang luar biasa dengan segala privilege-nya ini kalau saya berkaca kepada diri saya sendiri ini saya jadi teringat dengan gelaran MotoGP tahun lalu gitu ya ketika saya datang ke Lombok nonton MotoGP itu kan kesulitan untuk mencari penginapan gitu dan kemudian teman saya yang ada di Lombok itu menawarkan penginapan yang yang gak ada AC-nya terus kemudian kamarnya ya cuma kamar gitu aja terus kemudian ada kipas gitu saya terus terang waktu itu saya gak bisa gitu gak bisa menerima tawaran itu meskipun dikabarkan wah ini udah gak ada mas ini udah gak ada penginapan lagi tapi saya tetap coba cari-cari terus berusaha untuk mendapatkan satu penginapan yang menurut saya itu itu oke gitu sampai kemudian ya akhirnya saya dapat lah satu villa yang bagus di Lombok sana gitu nah hari-hari ini saya juga mengalami situasi yang seperti itu entah ini gaya hidup atau suatu ego yang ada dalam pikiran saya saya juga menjadi tidak bisa untuk misalkan gitu ya nginep di hotel Melati misalkan atau di hotel atau di Oyo misalkan itu itu sudah gak bisa gitu jadi jangankan ditawarkan gitu ya dalam bayangan saya saya udah gak bisa gitu jadi kalau saya mau keluar kota nginep di suatu hotel itu ya minimal ya bintang 3 atau minimal ya hotel yang yang memang ada segala fasilitas dan pelayanan yang memang sudah biasa saya rasakan yang minimal ada AC-nya ada macam-macam lah di dalam kamar itu gitu jadi ketika kemudian diminta untuk tinggal di sebuah hotel yang Melati atau Oyo gitu ya ini terus terang saya gak bisa gitu jadi menurunkan gaya hidup itu memang tidak mudah gitu ya saya gak tahu apakah saya gak bisa atau masih punya pilihan karena kan beda gitu ya selama ini kan ya saya punya pilihan gitu masih ada apa namanya dana masih ada yang fasilitasi makanya kemudian ya masih punya pilihan-pilihan lain gitu dibandingkan di Oyo yang harganya juga 250 kenapa yang gak yang 500 ribu hotel juga sudah ada kok yang bagus 500 ribu kalau di Jakarta gitu ya kalau di Surabaya sih banyak yang bagus 400 ribu pun sudah banyak yang bagus gitu jadi cara kita untuk menurunkan gaya hidup itu memang susah payah gitu selain soal hotel pengalaman saya juga soal naik mobil misalkan kalau ada di Jakarta misalkan ada acara-acara di Jakarta atau ada undangan ke Jakarta itu kan kemana-mana ya pakai Alphard gitu ya suatu mobil yang wah enak banget lah ya kalau di dalam enak banget di tengah kemacetan Jakarta itu ya enak gitu ya jadi karena ketika kita sudah biasa naik Alphard kemana-mana terus kemudian ada tamu yang suruh gocar gitu ya kita naik gocar yang mobilnya yang kepencet mobil yang LCGC gitu ya yang Kalia dan sejenisnya itu emang langsung beda rasanya gitu saya masih bisa untuk naik tapi rasanya udah beda ya mungkin itu juga yang dirasakan sama Pak Jokowi hari ini gitu jadi ya mungkin di akhir-akhir masa jabatannya ini ada perasaan-perasaan gak siap perasaan eman perasaan ingin melanjutkan gitu ya selama ada pilihan-pilihan gitu kebetulan sekarang kan partai-partai banyak yang terserandara kasus korupsi misalkan di koalisi koalisinya Prabowo itu kan semua hampir semua ketom partainya itu ada kasus korupsinya masing-masing gitu kan semuanya udah terjerat di sana gitu jadi ya mungkin karena ada pilihan itu ada kemungkinan itu makanya kemudian Gibran didorong untuk menjadi cowah pres dan ingin melanjutkan kekuasaan atau semua layanan dan fasilitas VIP yang selama ini beliau rasakan mungkin nih ya sekali lagi itu masih mungkin dan bagian dari analisa awam dari sudut pandang orang biasa yang menjadi pengalaman saya dan mungkin banyak orang di luar sana saya pikir itu terima kasih sudah menonton begitulah kura-kura selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati